Wacana penundaan pemilu serentak 2024 tidak perlu menjadi perdebatan panjang. Andai semua kembali pada keputusan 9 fraksi partai politik di DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Rifkinizami Karsayuda mengingatkan, sebanyak 9 fraksi di Parlemen telah sepakat pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Pengingat tersebut disampaikan Rifkinizami saat berbicara dalam acara diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen, KWP, Dialektika Demokrasi dengan tema, Wacana penundaan pemilu, sikap DPR, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 10 Maret. Komisi 2 DPR RI dari seluruh fraksi sudah sepakat, bahwa pelaksanaan pungut hitung akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, dan saya kira ini sesuatu yang sudah clear, tidak perlu kita berdebat terlalu panjang, tegasnya. Dia menambahkan, masa jabatan presiden telah tertuang dalam konstitusi, yaitu maksimal dapat menjabat 2 periode masing-masing 5 tahun. Saya kira ini sangat pas dengan platform politik PDI Perjuangan yang terus mengedepankan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, kata Rifki. Menurutnya, mewacanakan kembali menunda pemilu sama saja dengan menyuarakan dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Hal ini, yang tidak dikandaki PDIP karena akan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat dari amandemen. Kalau amandemen itu dibuka, maka tentu akan menjadi kotak Pandora bagi proses berbangsa. Karena, tentu bukan hanya soal isu kepemiluan yang relevan dibicarakan, tapi itu yang lain, tandasnya. Terima kasih telah menonton!